Orang Madura itu agamanya kental, saya cari. Kok bisa orang Madura itu setiap ketemu kiai, nyabis, makin letaknya. Akhirnya apa? Saya cari. Dapat di kitab Bukhiyatul Musyhtarsidin. Saya punya pengalaman ke Madura, di Madura itu punya adat nyabis. Di Madura itu anak kecil, saya pernah ketemu anak kecil, umur 8 atau 9 tahun. Dikasih sama orang tuanya uang Rp2.000. Beri mesai Rp2.000. Seru nyabis ke Habib. Pas ngecak, ini ke Habib. Buat apa Pak? Anakku lagi nyabis ke Ajunan. Buntan Pak, buntan Pak. Jangan enak ke anak. Buntan Pak. Buntan Pak, buntan Habib. Kita adat orang Madura seperti ini. Mengajari anak supaya mereka itu belajar nyabis ke ulama. Orang Madura itu agamanya kental. Saya cari. Kok bisa orang Madura itu setiap ketemu kiai nyabis. Makin letaknya. Akhirnya apa? Saya cari. Dapat di kitab Bukhiyatul Musyhtarsidin. Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur pernah mendukil. Dari perkataan lima Masuyuti. Siapa orang yang bersedekah diberikan kepada orang alim, dilipat gandahkan oleh Allah 900 ribu kali lipat. Makanya seperti di Ahbab, para kiai. Itu ngasih. Sampai ngasih. Kenapa kok lipat gandanya banyak? Karena kalau dikasih ke kiai jadinya pesantren. Disa kasih ke kiai. Jadi walaupun untuk keperibadiannya jadi mobil. Dikunakan untuk berdakwa. Kiai itu berdakwa gara-gara uang dari Anda. Maka apa? Maka setiap kiai itu berdakwa, pahalanya akan kembali kepada Anda.